nah ini untuk yang atas ya ini kita tinggal dorong keluar kalau serot kita pukul-pukul bagian ini ya kita lepas seperti ini nah seperti ini ya kalau kita bisa lihat disini ini karetnya sudah rusak ya jadi sudah ini sudah sudah lepas, sudah rusak, sudah hancur jadi kita harus ganti oke ketemu lagi dengan dan saya Degurnia di channel nah di hadapan kita adalah mobil Innova Reborn pada video kali ini saya akan memvideokan ya tentang penggantian bagian pengeremannya depan dan sebelumnya bagi yang mengikuti video saya itu pasti tahu ya untuk mekanisme rem ini seperti apa dan di video sebelumnya saat saya melakukan pembersihan kamas rem itu di bagian pennya itu agak serot ya setelah saya kasih grace ternyata masih serot jadi harus saya lakukan penggantian supaya pengeremannya bisa maksimal nah apa yang saya akan ganti disini untuk kampas rem ya nah kalau kita lihat disini ini adalah kampas rem cakram ya kita bisa lihat untuk kampas rem cakram dia mekanismenya ada pennya jadi atasnya ada pen bawah ada pen nah pennya itu itu yang serot ya jadi ada problem ada masalah mungkin karena faktor usia atau pennya yang sudah agak berkarat bagi yang melihat video saya sebelumnya itu pasti tahu ya kondisi pennya dan ini akan saya ganti ya pennya nah pennya itu seperti apa seperti ini ya nah ini adalah pen kaliber atau pen rem ya ini ada dua ya jadi satu beban itu ada sepasang jadi ada atas bawah nah seperti ini nah ini ada bagian yang gak ada karetnya lalu ada bagian yang ada karetnya seperti ini ya seperti ini ya untuk semua mobil masih ada dua ya ke atas bawah dan ini akan saya ganti pennya ya pen kaliber nah gejalanya apa ya saat pen ini bermasalah itu gejalanya apa nah gejalanya sebenarnya gak ada ya jadi kalau pen kaliber itu kalau bermasalah ceket itu biasanya kampas remnya habisnya gak rata biasanya yang bagian luar yang habis duluan atau yang bagian dalam habis duluan harusnya kampas rem itu habisnya rata ya jadi luar dalam itu rata ya itu tadi untuk yang sebelah kanan depan lalu untuk yang sebelah kiri depan ya jadi kita misalnya disini itu juga sama ada dua pen ya jadi ada dua pennya sepasang yang satu ada karetnya seperti ini yang satu dia polos gak ada karetnya seperti ini jadi ini harus kita ganti sepasang untuk kanan kiri ini sama ya jadi kita harus beli empat ya jadi dua pasang seperti ini ya nah gejalanya sama saya jelaskan tadi ya jadi gejalanya itu sebenarnya kalau kita rasakan secara langsung saat pengreman itu yang pertama kurang pakem ya jadi saat kita rem itu kurang pakem lalu remnya itu agak sedikit lebih dalam ya kenapa karena pistonnya dia hanya mendorong satu kampas rem jadi gak dua kampas rem yang menekan pada bagian piringan cakram itu itu yang menyebabkan apa namanya itu yang menyebabkan untuk remnya itu kurang pakem jadi harus pennya ini harus kita ganti supaya dia mainnya kampas remnya itu mekannya rata nanti mekanismenya akan saya tunjukkan ya oke saya akan lepas dulu rodanya ya jadi untuk melepas roda gak perlu saya videokan pasti semua orang bisa ya untuk cara melepasnya nanti untuk cara melepas kaliper kampas remnya ini saya akan videokan ya jadi bagi yang sudah menonton saya video sebelum-sebelumnya mungkin sudah paham ya bagaimana cara melepas membersihkan kampas rem depan baik itu yang depan maupun yang belakang tromol itu pasti sudah paham bagi yang mengikuti video saya sebelum-sebelumnya karena banyak sekali tutorial cara merawat kampas rem atau pengereman mobil karena itu sangat penting dan bermanfaat sehari saat kita di jalan dan menjaga keselamatan kita berkendara nah di video kali ini saya akan ganti pen kalipernya oke saya akan lepas dulu rodanya keempat roda yang kita lepas lalu kita lepas untuk bagian rumah kampas remnya tonton terus dunia sampai selesai oke ini roda sudah terlepas ya jadi ini roda sudah terlepas sekarang kita buka bagian rumah kaliper kampas remnya ini nah pen yang akan saya ganti adalah ini ya jadi ini adalah pennya jadi ini ada suntuk dia masih nyuntuk sampai ke dalam seperti ini dan panjangnya sekian nah ini segini ya jadi ini masuk segini lalu untuk bagian bawah juga ada nah ini ya ini ini juga ada dia pennya seperti ini nah pen ini dia harus main ya jadi kerjanya itu saat kampas rem ini ditekan oleh piston disini nah ini piston dia neken kampas rem maka untuk rumah ini bisa main neken ke dalam jadi kampas rem yang keteken piston ini dan bagian yang kampas rem luar ini itu juga sama-sama bisa menekan pada bagian piringan kampas rem jadi makan kampas remnya bisa rata dan pengeremannya pun pakem kalau ininya dia bisa main tapi kalau ini seret atau bahkan gak gerak sama sekali pasti kampas remnya akan habis duluan adalah yang salah satu kampas remnya entah yang bagian dalam duluan atau yang bagian sisi luar ini duluan ya jadi kita lihat kalau kampas rem mobil kita itu biasanya habis sisi dalam atau luar duluan itu berarti menandakan pennya ini seret ya jadi kita harus lumasi kalau kita lumasi gak bisa masih seret itu berarti kita harus ganti pen kalipernya seperti di video saya ini yang akan saya ganti pen kalipernya ini oke lalu sekarang bagaimana cara menggantinya kita buka disini ada kunci 14 ini kita buka keduanya ya jadi ini ada 2 untuk bagian atas bagian bawah setelah terbuka nanti bagian ini ini bisa terlepas ya nah terlepas nanti pennya ini tinggal kita dorong keluar aja ya oke ini akan saya buka dulu bautnya nanti akan saya tunjukkan lagi bagaimana cara melepas pen kalipernya tonton terus dunia sampai selesai nah ini setelah kedua bocang kita lepas ya buat 14 nya untuk yang atas dan bawah selanjutnya ini tinggal kita tarik ke atas seperti ini ya ini tinggal kita tarik ke atas seperti ini ya kalau ini seret kita bisa congkel seperti ini kita bisa congkel seperti ini nah seperti ini ya nah seperti ini nah ini maka bagian piston rumah pistonnya ini terlepas kita taruh di atas ya karena ini gak kita otot untuk penggantian selanjutnya kita lepas bagian pennya nah pennya itu ini ya jadi ini harus main dia kalau yang bawah ini menurut saya ini masih bagus ya ini masih bisa main ini harus main seperti ini jadi gak boleh seret ya yang agak seret itu yang bagian atas ini ya ini kita amankan dulu ya ini yang bagian atas ini ya ini agak seret ya karena yang bagian atas ini pennya ada karetnya ini harus kita dorong keluar ya ini agak seret kita harus agak ketok-ketok disini ini gak boleh seret ya harusnya dia bisa main sama seperti bawah seperti ini ya kalau yang bawah ini untuk melepasnya tinggal kita tarik seperti ini ini ada karetnya ya ini tinggal kita dorong seperti ini nah seperti ini ya ini kita karetnya kita ini kita dorong seperti ini nah ini ya ini pennya ini yang bawah sekalian kita ganti juga kalau yang bawah itu pasangannya yang ini ya nah kita lihat untuk ukurannya sama panjangnya sama ya karena ini memang untuk inovar lalu yang atas itu seperti ini ya pennya nah ini ya jadi ini gantikan yang atas ini saya lepas dulu ini agak saya paksa ya nanti akan saya dorong dengan kunci aja ya ini saya ketok-ketok aja ya saya lepas terlebih dahulu nah ini untuk yang atas ya ini kita tinggal dorong keluar kalau seret kita pukul-pukul bagian ini ya kita lepas seperti ini nah seperti ini ya kalau kita bisa lihat disini ini karetnya sudah rusak ya jadi sudah ini sudah sudah lepas sudah rusak sudah hancur jadi kita harus ganti itu bagian atas ini ya ya ini sama ya nah sebelumnya kita harus bersihkan dulu ya ini karet ini kita lepas ya ini karet pelindung air atau pelindung debu ini harus kita lepas ya seperti ini ya kita lepas lalu kita bersihkan ya lalu untuk bagian bawah juga kita lepas tinggal kita tarik seperti ini aja ya nah lalu bagian dalam ini kita bersihkan ya mungkin ada kotoran yang masih tertinggal di lubang dalam ini ini kita bersihkan ya bagian atas dan bawah ini kita bersihkan kita semprot aja dengan karbo cleaner kita semprot bagian lubangnya ini ya jadi ini kita semprot-semprot supaya kotoran-kotoran keluar nah ini kita bisa lihat kan kotorannya keluar semua lalu untuk bagian atas juga ini kita semprot-semprot nah setelah bersih nanti tinggal kita pasang kembali untuk bagian pen kaliber yang baru ini ya ini saya bersihkan dulu ya semaksimal mungkin saya akan bersihkan dulu oke tonton terus dunia sampai selesai oke ini setelah saya bersihkan ya bagian dalam pennya saya semprot dengan karbo cleaner merk apapun terserah ya yang penting harus karbo cleaner atau injector cleaner ya setelah kita semprot kita bersihkan dan kita cek juga karet-karetnya pastikan gak ada yang sobek ya kebetulan yang atas ini tadi ada yang sobek jadi ini sudah saya ganti yang baru ya untuk karet yang atas itu seperti ini ini ada sobek ya jadi ini yang bisa menyebabkan pen kaliber ini cepat rusak karena air debu kotoran bisa masuk ke sini dan merusak bagian besi ini bisa bikin karat ya karena fungsi karet ini dia melindungi pen kaliber ini supaya gak kena air kena debu ya kita ganti asalkan dia posisinya pas dia bisa masuk seperti ini lalu untuk pennya nanti bisa masuk itu pakai merk apapun pakai untuk mobil apapun gak apa-apa ya karena dia fungsinya hanya untuk melindungi pen ini supaya gak kena air atau debu seperti itu ya untuk bagian bawah ini masih bawahnya ya nah seperti ini yang atas sudah saya ganti jadi karetnya ini harus kita cek juga pastikan gak ada yang sobek seperti itu ya selanjutnya kita tinggal pasang ya untuk yang ada karetnya ini ini bagian atas ini ya untuk di nova ribbon tapi untuk yang gak ada karetnya ini itu bagian bawah nah sebelum kita pasang ini kita lumasi dulu dengan brick kaliper grease atau rubber grease ya nah untuk rubber grease itu saya pakai apa saya pakai ini ya nah saya pakai second ini wajib pakai rubber grease atau brick kaliper grease jangan pakai grease biasa grease sembarangan ya karena bisa membuat ngaret ini bisa rusak melar dan lengket lalu untuk grease yang sembarangan grease-grease biasa yang biasanya grease untuk kasih grease untuk bearing atau apa itu bisa menyebabkan grease itu lama-kelamaan dia akan mengeras ya jadi pen ini gak bisa main kalau rubber grease ini dia tidak bisa mengeras anti panas ya yang bagus lagi yang brick kaliper grease tapi biasanya saya pakai itu tapi pakai sekarang saya pakai ini ya ya ini katanya ini juga bagus jadi saya coba juga nah sebelum kita pasang ke bagian sini ya kita masukkan lagi pennya ini kita kasih grease ulang ya jadi ini kita lumari grease di bagian sini ya kita kasih banyak aja gak apa-apa ya setelah itu kita ratakan lalu selanjutnya tinggal kita pasang kita masukkan lagi ke bagian posisinya di sini kita masukkan aja ya ini saya grease dulu saya grease secara rata nanti akan saya tunjukkan cara pemasangannya kembali tonton terus doanya sampai selesai nah ini setelah saya kasih grease ya kasih banyak seperti ini gak apa-apa ya lalu tinggal kita masukkan aja untuk masukkan tinggal kita dorong aja seperti ini ke dalam seperti ini nah seperti ini ya kalau ada grease yang luber ini kita tinggal ambil aja ya kita bisa oleskan ke bagian yang untuk pen bawah ini ya nah ini sudah masuk nah ini pastinya dia harus main seperti ini jadi dia harus main seperti ini gak boleh seret seperti tadi ya selanjutnya kita tinggal pasang untuk pen yang bagian bawah nah ini pen bagian bawah setelah kita grease tinggal kita masukkan seperti ini ya nah kita bisa lihat disini ini bisa main dengan enak dengan enteng ya dan yang bagian atas pun juga bisa main dengan enteng nah yang normal itu seperti ini ya jadi ini harus main seperti ini ya seperti ini jangan seret seperti tadi ya seperti yang pen yang lama ini tadi berarti ini menandakan pennya sudah rusak karena karetnya itu sudah patah ya lalu disini dia berkarat kasar sehingga ini yang menyebabkan pen kaliper ini dia lengket ya harusnya yang normal seperti ini jadi dia bisa main seperti ini nah ini setelah kita ganti kita bersihkan sehingga tidak ada grease yang belepotan keluar ya selanjutnya tinggal kita pasang lagi untuk rumah pistonnya ini oke ini lalu bagaimana cara memasangnya supaya mudah ya karena disini untuk kampas rem ini kan dia ada seperti pernya seperti ini nah ini per kawat ya nah kita pasang dulu untuk baut yang bawah ini ya baut 14 ini kita pasang dulu jadi posisi seperti ini lalu kita tinggal pasang untuk bagian kawatnya ini ya kita masukkan ke bagian lubang kampas remnya seperti ini ya lalu yang bagian bawah seperti ini ini jangan lupa ya ini fungsinya dia supaya rem itu enggak enggak nempel terus ke bagian kampas remnya biasanya mobil-mobil metik itu ada kawat remnya seperti ini kawat kawat pernya seperti ini jadi fungsinya dia menjaga kampas rem supaya dia supaya begar seperti ini jadi enggak nempel terus ke bagian piringkan kampasnya nah ini setelah kita pasang ya selanjutnya ini kita tahan seperti ini lalu ini tinggal kita dorong ke atas saya enggak bisa videokan ya karena yang satu tangan ini megang HP ya jadi ini kita tahan seperti ini lalu ini kita dorong ke atas sehingga bagian lubang baut ini dia ketemu di sini lalu tinggal kita baut aja untuk bautnya 14 ini nah seperti ini ya jadi tinggal kita tutup aja seperti ini nah ini kalau natap ini tinggal dimasukkan seperti ini nah diposisikan seperti ini selanjutnya tinggal kita baut lagi menggunakan baut 14 dan ini kita kencangkan ya untuk bagian kedua bautnya bagian atas maupun yang bawah kita kencangkan maka untuk penggantian pen kaliper pun ini sudah selesai ya seperti itu cara penggantiannya selanjutnya tinggal kita pasang baut lalu kita ganti untuk pen kaliper yang sebelah depan kiri penggantiannya sama persis dengan yang depan sebelah kanan nah ini sudah saya kencangkan baut atasnya 14 dan bawah untuk pennya selanjutnya kita tinggal puter ini ini kalau dia bisa muter dengan sempurna gak ceket gak seret berarti pemasangannya sudah benar selanjutnya kita lakukan untuk ban sebelah kiri oke ini sekarang untuk ban sebelah depan kiri ya untuk caranya seperti ini sebenarnya sama dengan sebelah kanan ya tinggal kita lepas saja baut 14 ini keduanya lalu bagian rumah pistolnya ini terlepas lalu selanjutnya kita bisa keluarkan pen kalipernya ini kita bersihkan bagian dalamnya dan kita ganti pen kaliper yang baru seperti yang kanan tadi ya ini akan saya lepas dulu kedua bautnya ini nah ini setelah baut 14nya terlepas tinggal kita lepas saja bagian rumah piston remnya ini seperti ini lalu ini kita taruh di atas seperti ini ya seperti ini ini kita posisikan yang aman supaya gak jatuh ya selanjutnya disini untuk pennya itu ini ya jadi ini kita dorong keluar nah seperti ini ya ini kalau saya rasakan ini masih bisa main ya masih enak ini sebelumnya ini masih oke cuma saya ganti aja sekalian kanan kiri supaya baru semua ya ini kita lepas bagian ini ya pen pistonnya nah ini masih enak karena dia untuk karetnya ini dia gak rusak beda sebenarnya yang depan kanan tadi yang rusak ya bagian karetnya ini lalu untuk pen yang bawah ini nah ini masih enak masih main ini masih oke ya nah ini tinggal kita lepas aja seperti ini ya lalu untuk karetnya ini kita lepas kita cek ada lubang bolong atau tidak kalau gak ada bolong ya gak perlu kita ganti ya nah ini gak ada bolong aman oleh sebab itu kenapa tadi kok pennya itu awet ya gak rusak nah untuk yang sebelah bawah ini juga aman gak ada yang bolong ya jadi pennya gak rusak karena gak kemasukan air ya beda dengan yang kanan tadi kan ada lubang itu yang menyebabkan pennya seret ya ini masih oke semua karetnya tinggal kita bersihkan lalu kita pasang kembali lalu untuk bagian lubangnya ini kita semprot dengan karbo cleaner ya dalamnya supaya kotorannya dia keluar nah supaya kotorannya dia bisa keluar semua sehingga bersih ya nah sebenarnya ini sudah pernah saya bersihkan ya tembak kok seret jadi ya saya ganti aja seperti itu ya nah ini setelah bersih tinggal kita lap-lap aja pastikan kering ya selanjutnya tinggal kita bersihkan juga untuk karetnya ini lalu kita ganti pennya kita lumasi geris ulang bagian pennya ya dan pastikan kita pakai produk original Toyota oke saya akan bersihkan dulu nanti saya tunjukkan lagi untuk cara pemasangannya kembali tonton terus videonya sampai selesai oke ini sudah saya bersihkan ya lalu karetnya ini sudah saya pasang kembali jadi untuk cara pasangnya ya tinggal kita masukkan aja bagi yang sekali lagi mengikuti video saya tentang cara pembersihan kampas rem itu ada sebenarnya di video sebelumnya nanti juga akan saya kesertakan linknya di deskripsi ya untuk cara membersihkan total kampas rem dan pemasangan-pemasangannya nah ini karetnya sudah saya pasang selanjutnya untuk pennya ini sudah kita gris ulang ya nah ini juga bagian bawah dan pastikan kita sekali lagi menggunakan khusus yang rubber gris atau pre-caliber gris jangan gris yang asal ya setelah kita kasih gris tinggal kita masukkan aja di lubangnya ini seperti ini tinggal kita masukkan aja seperti ini nah setelah kita masukkan pastikan dia bisa main sempurna seperti ini dan dia tidak oblak ya berarti pas ya berarti pas kalau ini oblak biasanya untuk kerusakan pen ini salah satunya juga disebutkan oleh yang pertama dia seret ya seperti di video saya ini yang tadi contohnya disebelah kanan lalu yang kedua itu dia oblak jadi sudah masuk seperti ini kalau kita gerakan sebenarnya dia kocak itu berarti asnya ini sudah kemakan ya jadi harus kita ganti ya kalau oblak biasanya saat kita rem bunyi cetak 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 seperti itu nah itu berarti asnya sudah oblak ya dan untuk yang bagian bawah sudah kita kasih gris ulang lalu tinggal kita masukkan aja ke lubangnya yang bawah ini ya yang bawah yang tidak ada karetnya ya nah masuk seperti ini dan pastikan ini bisa main dengan enteng dan ini tidak oblak ya seperti itu ya setelah itu tinggal kita lap-lap bersih untuk yang ada sisa-sisa gris ya kita lap-lap bersih selanjutnya tinggal kita pasang lagi untuk bagian rumah piston kampas remnya nah untuk pasangnya seperti yang tadi ya jadi ini kita pasang dulu baut yang bawah jadi ini posisi nanti akan saya pasang dulu baut yang bawah lalu tinggal kita tutupkan seperti ini lalu kita pasang baut yang atas nah ini ya baut yang bawah kita pasang dulu ya seperti ini lalu ini tinggal kita tutupkan aja seperti ini nah seperti ini lalu untuk baut yang atas tinggal kita pasang seperti ini ya jangan lupa tadi untuk kawat pernya juga jangan lupa dipasang ya nah ini tinggal kita kecangkan kedua baut 14 nya oke ini sudah selesai untuk penggantian pen kaliber atau pen kampas rem bagian pengereman cakram seperti ini ya pennya ini besi yang lonjol jadi fungsi dari besi ini sekali lagi saya jelaskan ini supaya mengatur kampas rem supaya dia bisa neken rata ya untuk bagian piringan depan maupun yang sebelah dalam karena kampas rem mobil kan dia double depan belakang ya yang keluar dan dalam jadi kalau ini lengket ini rusak itu bisa menyebabkan kampas rem habisnya gak rata yang pertama yang kedua pengeremannya pun tidak maksimal atau tidak begitu pakem ya karena hanya salah satu sisi aja bagian kampas rem yang ngerem atau menempel ke bagian kampas remnya meskipun kita sudah bersihkan kita sudah cek tidak ada kebocoran pada piston kampas remnya ya lalu untuk mas remnya juga gak ada bocor tapi kok remnya gak enak gak pakem ya itu salah satunya penyebabnya bisa karena pennya ini yang lengket kotor atau sudah oblak yang menyebabkan bisa menyebabkan bunyi ya tadi sudah saya tunjukkan bagaimana cara menggantinya ini untuk yang sebelah kiri sebenarnya ini masih normal gak ada kendala ya tapi sekalian yang kanan tadi lengket jadi kita ganti juga ya ini untuk yang sebelah kiri lalu untuk yang sebelah kanan kita cek ya nah ini untuk pen yang sebelah kanan nah ini pen yang sebelah kanan ini karetnya yang sudah hancur ya ini nah ini karetnya sudah hancur sudah rusak dan ini berkarat yang menyebabkan berkarat karena dia karetnya ini lubang ya jadi air bisa masuk nah ini kan lubang sobek air bisa masuk debu bisa masuk besi kalau kena air pasti dia berkarat dan rusak ya seperti itu ini yang sebelah kanan sudah saya ganti selanjutnya tinggal kita pasang ban kembali dan penggantian pen kaliper pun selesai kita bisa lakukan sendiri di rumah tanpa biaya kita gak perlu ke penggel oke sekian aja video dari saya semoga video ini bermanfaat bagi yang ada kendala pada mobilnya seperti yang saya videokan tadi terima kasih salam sehat selalu lancar cekinya amin